Sidang Sengketa Pilpres 2024 atau Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum memasuki hari kedua pada Kamis 28 Maret. Sejak Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ditemui oleh pemenang Pilpres 2024 Prabu Subianto, Anies Baswedan seakan berjalan sendiri menghadapi Sengketa Pilpres 2024. Namun benarkah Anies Baswedan berjuang sendirian? Simak tanggapan dari pengamat politik Ujang Komarudin berikut ini. Saya mengatakan dalam konteks gugatan pasangan Amin ke Mahkamah Konstitusi, apakah didukung oleh pada koalisi yang lain? Saya sih mengetahui begini, kalau Nasdem misalkan sudah sejalan dengan Amin, sudah sejalan dengan BKS dengan BKB dalam konteks gugatan di Amka, saya sih meyakini bahwa pasca pencumpusan, pasca pemenang pemilu itu diumumkan, baik presiden maupun pilih, dan kita tahu bahwa presidennya ada beberapa perlindungan yang dimenangkan atau diumumkan oleh KPU, maka disitulah partai politik semuanya sudah main masing-masing. Baik Nasdem, BKS, PKB ya, cari jalan selamat masing-masing, punya kepentingan masing-masing, punya skema masing-masing itu untuk menatap masa depan ke depannya. Oleh karena itu, saya melihat, kalau ada kesan misalkan Anies berjuang sendirian, ya iya, memang tadi pasca pencumpusan, pasca penghubungan pemenang pilpres, maka sejatinya pada-pada itu di semua kubu, terutama kubu yang kalah, yaitu pemain masing-masing, untuk eksis masing-masing, untuk mengamankan diri masing-masing, ya untuk menatap masa depannya masing-masing. Karena bagaimanapun, kita tahu bahwa Anies bukanlah kehadir partai, dicapreskan oleh partai-partai itu, karena ada kepentingan yang sama, partai butuh Anies, Anies butuh partai. Tetapi ketika pemiru sudah usai, hanya menyisakan gugatan di MK, lalu juga pemenang pemirunya sudah diumumkan oleh KPU, maka suka tidak suka, senang tidak senang, ya Anies berjalan sendirian, partai-partai pun punya masa depan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, saya melihat bahwa, saat ini Yakubu Amin itu, walaupun koalisinya masih ada, tapi sudah tidak sejalan, sudah tidak sehati lagi, sudah berbeda pandangan antara PKS, PKB, Nasdem, maupun dengan Anies itu sendiri. Ya ada mungkin yang masih, apa namanya, ngotot, gugat di MK seperti PKS, tapi PKS pun, saya meyakini punya kepentingan sendiri-sendiri juga. Tidak bisa dipungkiri, jika politik itu memang dinamis, hari ini bisa jadi lawan, mungkin besok bisa jadi kawan. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.